Pemirsa meski telah memasuki musim hujan, namun status siaga karhutlah Kabupaten Morojambi belum dicaput. Petugas gabungan dari BBBD Kabupaten Morojambi, TNI Polri Manggala Agni, dan tim terpadu lainnya masih siaga di lapangan. Meskipun saat ini di wilayah Kabupaten Morojambi telah memasuki musim penghujan, BBBD Morojambi masih menyatakan wilayah Morojambi dalam status siaga karhutlah. Sejumlah petugas yang tergabung dari BBBD, TNI dan Polri, serta kecamatan dan desa masih bersiaga di lokasi rawan karhutlah. PLT Kepala Pelaksanaan BBBD Morojambi alias mengatakan, petugas gabungan dari BBBD Kabupaten Morojambi, TNI Polri Manggala Agni, dan tim terpadu lainnya masih siaga di lapangan, sehingga terjadi kebakaran hutan dan lahan pihaknya langsung turun. Kabupaten Morojambi saat ini masih berstatus siaga darurat karhutlah. Pasalnya, status siaga karhutlah yang ditetapkan di bumi Sailun Salimbat ini terhitung sejak tanggal 13 Februari hingga 30 November tahun ini. Keputusan ini dikeluarkan PJ Bupati Morojambi, Bahyuni Delianca, dengan nomor 41 Garing Kep, Tetik Bup, Garing BPBD, Garing 2023, tentang penetapan status siaga darurat penanganan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Morojambi tahun 2023. Di November, kita masih melihat situasi dan kondisi ketika memang memungkinkan, dan ketika kondisi lapangan mungkin kita berpanjang, tapi melihat sudah suasana kondisional sekarang sudah masuk kebangsa Manjaroba, tentunya kita sudah berharap untuk segera melakukan peralihan musim dari musim panas, musim hujan. Tentunya pada kesempatan ini kami menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Morojambi, yang terutama berada di Bantra, Sungai Batang Hari, untuk terus menanggalkan kuas padaannya mengingat daerah selama ini menjadi potensi ada banjir. Berapa wilayah yang lawan banjir? Bantra, Sungai Batang Hari lah, sepanjang Sekernan, kemudian juga Kumbi, Kumbi Ulu, Jaluko, Marusembung, itulah, Minus Mestong, Barduk, berarti tujuh kesempatan. Diketahui dari 57 kasus lahan yang terbakar sebanyak 229,23 hektare, tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Morojambi. Seperti kecamatan Mestong seluas 9 hektare, Sekernan seluas 2,96 hektare, kecamatan Kumpe seluas 143 hektare, Moro Sebo seluas 17,94 hektare, Jaluko seluas 4,2 hektare, Taman Rajo seluas 6,5 hektare, Kumpe Ulu seluas 27,12 hektare, Sungai Gelam seluas 9,1 hektare, Bahar Selatan seluas 9,5 hektare. Selatan seluas 8,5 hektare, Terima kasih.